Apa-apa, kalau misalnya ada modal, ada waktu, udah pengen banget, go. Kita selalu gitu loh, bahwa bisa hidup di negara orang lain tanpa bekerja ikat kontrak dengan satu perusahaan. Dan bisa go-hack gitu. Kalau mau pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bahaya channel, selamat malam, selamat malam dan selamat pagi. Alhamdulillah kita saat ini sedang berada di salah satu restoran di Istanbul, restoran Nusantara, Masya Allah. Dan kita di sini ternyata banyak sekali orang-orang Indonesia yang sedang makan di sini. Salah satunya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak dipegangin? Nah, tadi atau... Enggak sih, jalan aja. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Oh, ya. Jalan-jalan, aduh. Ini dengan keluarga atau yang aja? Berdua aja. Backpacker. Backpacker. Sudah menjalan-jalan? Tapi backpackernya mereka sambung kerja. Iya. Yang patang lah kerjanya. Cari-cari kesempatan. Kerja online. Oh, betul. Kerja online. Yang biasanya, Backpacker lah. Kerjanya orang. Terusak. Apa lagi yang ada? Tadi ini ngobrol-ngobrol. Jadi katanya mereka ini udah 3 bulanan lebih. Oh, nggak ada 3 bulanan. Sebelum lebih. Sebelum lebih. Mereka tuh sebenarnya clean-clean negara. Dari kemarin apa? Ke Belanda. Ke Belanda. Itu udah lama sih. Gara-gara pandemik ini baru jalan lagi kita. Pake visa apa? Turis. Oh, pake visa kan tanpa visa. Berapa hari? Sebulan. Kalau yang free visa kan sebenarnya 30 hari. Cuma di sini kita bisa apply untuk yang resident permit. Resident permit. Nah, resident permit itu sebagai apa? Turis. Oh, turis? Bisa ya? Bisa. Berapa bulan? Tergantung. Ada pilihan. Ada permainan per bulan atau per tahun. Oh. Mau 6 bulan, mau 1 tahun, tergantung. Maka menarik loh di ngobrolnya tadi. Tapi jadi deg-degan. Kerjanya apa? Kerjanya online. Ini kadang ngasih les bahasa Inggris. Kadang neni. Jangan lupa aja. Siapa yang digasihkan? Iya, orang sini kan nggak bisa bahasa Inggris. Jadi, tapi mereka mau anak-anaknya bisa bahasa Inggris. Jadi kayak dipaksain ngobrol gitu. Terus story telling, kayak gitu-gitu harus. Harus hari-hari. Karena mereka lulusan Unpah. Lulusan Unpah sama Jalan-Jalan. Tuk loh. Nggak ngalih. Lulusnya udah lama juga. Lupa. Nggak anu lulusan Unpah sama Jalan-Jalan. Tapi kan bekelnya ada. Basic bekelnya. Ke ilmu-nya. Biologi dan bahasa Jepang. Ngajar bahasa Inggris. Aduh, dipasang lagi. Nggak sih, nggak sih. Jadi lama dong. Tidak, kita mau makan. Makanin, tuh. Barangin, tuh. Kalau mau makan. Nggak apa, sampai makan. Ternyata, Yoke. Nyal, masih. Iya, tapi kitanya deg-degan. Takut terkenal. Tadi hujat kita Ya itu Asia, Brunei, Singapura Malaysia akan ditemukan Ya Allah jangan dong Yang ingin tahu pengalamannya apa aja Jangan dong Apa saja yang bisa di-share Yang bisa di-share apa yang mau ditahui Promosi warung Indonesia disini Ada warung Farida Ada gepraktifit Apa saja yang bisa di-share disini Apa saja pengalaman apa Yang di-alami disini Bagi warga Indonesia Kalau misalnya kita ngomong ini Ini kan jatuhnya objektif Takutnya kita kena Kita tuh paling tahu sama menetijen Kita tuh backpacker sebenarnya udah Kebanyak negara Tapi gak bikin Youtube karena takut 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 dirujak Karena kita kadang Kalau komen Karena kan kita objektif juga Menilainya Kita subjektif menilainya Pengalaman kita kita subjektif Menilainya Jadi kalau misalnya Mereka mencari pengalaman hidup sih Iya Tadi ngomong sama ibu Kenapa ibu pengen lama tinggal disini Kakaknya islamnya begini-gini Tapi yang kita alamin setelah disini Makanya waktu saya pergi kesini Juga kan orang tua lebih hijinin kan Karena muslim gitu Islam gitu kan Gala macem Eh pas kenyataannya udah nyampe sini Ya mereka ditanya islam ya Islam tapi Minum juga Sholat enggak Ya kan Terus Bukan beda Iya banyak masak Lebih banyak lah Kak kita mau Bicaranya bukan kesana Tapi mau menanyakan Hidupan sehari-hari Tujuan disini Oh kalau misalnya Kalau kita sih kita itu Backpacker Karena kita seneng pengalaman Maksudnya Kalau saya lebih seneng Jalan-jalan itu Melihat kehidupan orang-orang Aslinya Jadi bukan yang Hada Sofia Nggak kadang kita kayak gini ya Nanti abis dari sini tuh jalan Sudah itu iseng nih Orang-orang di taman Nah itu maksudnya Iya biasanya Maaf nih Namanya siapa? Oh saya Lia Lady Dari Jakarta semua ya Masya Allah Jadi Kita kadang kalau Traveling Luar negara Itu biasanya Bertemu dengan Saudara-saudara kita Yang sedang Melanglang buana Ya seperti Apa namanya Mbak berdua ini Mbak Lia dan Dibanggil Mbak Nggak apa-apa ya? Saya udah tua kok dia Nggak apa-apa ya? Panggil Lia aja ya Lia aja Lia dengan Lady ini Masya Allah Warga negara Indonesia Yang bisa melanglang buana Seluruh Internasional Dan saat ini Kita bertemu di Turki Yes Nah Kalau boleh tahu Kalau di luar negeri kan biasanya Biayanya tinggi ya Nah itu Bisa dapat penghasilan di sini Atau Menghabiskan tabungan di Indonesia Iya Afordable Masih sih Masih Itu kan tergantung style Traveling Kita nggak Nggak pakai Tour Nggak pakai travel Kita kemana-mana pakai public transport Kita beli museum card Biar Ke museum gratis Kita sharing tempat Jadi Apa ya Itu pintar-pintarnya Ngatur Keuangan aja sih ya Jadi di cut Nggak perlu Karena Kita sih Kalau jalan-jalan Jalannya Kita nggak belanja Kita nggak beli oleh-oleh Jadi emang jalan Jalan Ngelihat kehidupan Orang-orang Dan kita suka jalan kaki Terutama kalau Trotlarnya bagus Pasti jalan kaki Ya berasa sih Berasa sih Kalau Ulangnya Ulang Ulangnya Jadi abis Pandemik Kita kan Kita udah nggak kerja lagi ya Terus Yaudah lah Jalan aja dulu Dasar berarti ya Intinya Ada loh Temen-temen Cewek Bukan cowoknya Masih muda Masih muda Bisa keliling dunia Kita udah nggak terlalu muda Dan Awas Mengandalkan Bisa bekerja di luar Bisa mungkin Mencari Kemampuan Mencari income Di luar juga ya Nggak harus mengandalkan uang yang ada di Di tabungan Di tabungan ya Iya Sebenarnya kalau Kalau jaman sekarang sih kan Karena kita bisa kerja apa aja kan Freelance Nulis Seba online ya Tutor Apa online juga Jadi Jualan online juga nggak Kalau saya nggak Saya nggak Tapi justif saya nggak Maksudnya jualan online Rumah gitu Kalau jualan online Oh di rumah Bukan di sini Yang penting bisa menghasilkan uang gitu kan Iya ada pasif Pasif Nah Rencana dari Turki mau kemana lagi nih? Ke Belanda Atau kemana? Udah Udah ya? Eh Yang bebas bisa deket sini kan ada Serbia Serbia Ada Belarusia Jordan Kalau Jordan Kalau Jordan deket dengan kita Iya Jadi Tapi masih belum Nggak tahu sih Masih Soalnya Turki gede banget Jadi mau explore Turki dulu Nyantai lah Ada apa Pesan-pesan kepada penonton Bahrawi Channel ini Untuk orang yang ingin Tempting seperti Saya dan Modal Meka Yes Just do it Udah berangkat aja gitu maksudnya Modal Meka Enggak Enggak mikir Enggak mikir kepanjangan Enggak butuh bahasa Atau butuh modal Sekarang ada Google Translate Oh Google Translate bayangin Saya tuh Kita tuh Butarah Banget Parah Tapi udah ada Google Maps Bisa tanya orang Biasanya orang-orang ke turis tuh Lebih ramah kan Jadi Yaudah berangkat aja dulu Kalau misalnya udah ada modal Berangkat Go ya Bismillah ya Bismillah Kalau kata orang Jepang Atau Atau Gimana ntar Yang pesananya Berangkat dulu Gitu aja sih Jadi kalau Masa Arabnya itu Al Mustagban Akhirnya Gak cinces lah Gak usah amin Gak usah amin kan Gak usah amin kan Gak usah amin kan Gak usah amin kan Kalau mustagban Jadi Al Mustagban itu Al Allah Apa masa depan kita Serahkan kepada Iya Pokoknya Niat dulu berangkat aja gitu Ada modal Yaudah Gak usah nunggu temen Gak usah nunggu Apa-apa Kalau misalnya ada modal Ada waktu Udah pengen banget Go Bismillahir Terima kasih ya Sudah penjelasannya Ini Jadi ini mungkin ada manfaatnya Bagi temen-temen semua Yang masih single Yang masih muda Yang ingin Go internasional Juga bisa bekerja sebagai teacher Mengajar bahasa Inggris ya Mengajar bahasa Turki Atau bahasa Perancis Bisa Bisa ada di Neni juga Oh iya iya Jadi Mudah-mudah ya Nah Ini belajaran bagi kita semua Mungkin sampai disini dulu Salam Travelling Dari Turki Istanbul Wassalamualaikum Wr Wb